Hai terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dan bersaku kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Mas'ud silahkan Hai maskernya dilepas lupa biar jelas suaranya Insyaallah pertanyaan akan dijawab oleh kembali Ustadz Hilmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi Masya Allahukan wa ma lam yasya' falam yakun wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil na'udin pertanyaan ini berangkat dari sebuah bisikan mesra sekaligus sebagai kegauluan hati bagi si pelaku dalam mengevaluasi ibadahnya dalam rangka perjalanan hidupnya pertanyaan tegasnya adalah apakah seorang musisi muslim yang sebagian muslim lainnya dikonotasikan sebagai ahli maksyiat apakah boleh menjadi imam merawat kalaulah itu boleh apa alasannya dan kalau tidak boleh apa hujahnya betul demikian baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini pada ranah fikih ini Ustadz silahkan Ustadz dijawab secara hati-hati Ustadz dijawab secara hati-hati kalau bicara tentang musik saja ini sudah masuk ke ranah ikhtilaf yang semua ada hujahnya ini bukan temanya hari ini kita anggap seorang musisi itu adalah musisi yang sudah bertawabat kepada Allah SWT kita kembali kepada syarat menjadi seorang imam yang pertama bacaan Qurannya yang baik, makhrajul khurufnya yang baik, hafalan Qurannya yang baik, ilmu agamanya yang baik kalau memang ada yang sama dipilih yang usianya lebih tua itu secara fikir demikian saya tidak tahu nih si musisi ini seperti apa apakah dia memang hafalannya baik, bacaan Qurannya baik lalu ilmu agamanya juga luas kalau memang itu dia berhak terlepas dari masa lalunya kita bicara tentang musik itu masih perdebatan jadi saya tidak mau menjustifikasi masalah itu ya Pak tapi dilihat dulu bagaimana personifikasinya apakah si musisi tadi itu memang layak menjadi imam terlepas dari masa lalunya seperti itu Pak, karena kita tidak tahu ya Pak bagaimana Pak? secara umum Tajwidnya sudah memunis standar tilwatul Quran baik demikian, terima kasih baik kalau secara umum sudah memenuhi kualifikasi menjadi seorang imam yang tidak ada salahnya tidak ada salahnya ya Pak tapi kadang-kadang memang persepsi orang Pak kadang-kadang jamaah itu melihat imam ini tidak serak nih imamnya nih nah kita kan tidak bisa memaksakan seperti itu Pak jadi terserah, diserahkan kepada DKM, diserahkan kepada pengurusnya layak atau tidak ditempatkan sebagai imam rawatib ya karena imam kan tiap hari itu Pak ya khawatir nanti ada yang tidak serak, ada yang gerundel gitu Pak ya malah tidak ke masjid silahkan dirundingkan, dimusyawarakan yang penting jangan terjadi perpecahan gara-gara masalah ini karena biasanya masalah perbedaan fikih jika kita kekeh, tidak ada yang mau mengalah itu akan terjadi perpecahan dan ujung-ujungnya masjid kita yang sepi silahkan dimusyawarakan dengan baik-baik demikian Pak baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa sekali Bapak Mas Ud memang untuk mengangkat tema ini tema yang sangat menarik tapi insya Allah nanti di episode-episode selanjutnya kita akan membahas tema ini yang mungkin akan diwarnai dengan perdebatan tentu saja dengan sandaran Viki yang menarik yang menarik